Kiwari, Jawa Barat yang hadapan pas soalan inflasi anuka wilangnya jauh, anuka raryana dipuka pengaruhanku harga BAS. Pernah itu, mangsa panen pare KTT Elat, dina periode Oktober-Tepika Desember 2018. Selanjutnya, bulog Jawa Barat nyindakan stok BAS di Jawa Barat KTT Aman, tepika gendebelas bulan nubah kal datang. Pas soalan elatna mangsa panen pare KTT Elat, dina periode Oktober-Tepika Desember 2018, di ebrehken pu sekretaris daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, minangka kasang tukang ngurangan nana produksi BAS, dina awal tahun 2018. Etahalte, karandapan alatan anomali hawa dina akhir tahun 2018. Masih cek Iwa, minangka tarekah pikir nungkulan kurangna stok BAS, Presiden Republik Indonesia merentahkan perumpulog keringadalikan stok, sarta stabilitasi harga BAS Mediu, dina tahun 2018 di Sakuliah, Indonesia. Etahalte, di pitembeyan, kuprak-perakan nyumbabarkan BAS Premium di O45 Gudang, di perumpulog Divisi Regional Jawa Barat. Prak-perakan nyumbabarkan ngaliwatan operasi pasar TDP harap bakal nyumponan kabutuh pokok masyarakat utamana BAS, sekalauan harga anului murah batan di pasar, utamana ke masyarakat anu temampu, sarta stabilitasi harga BAS, satu tas hari besar keagamaan tur nasional 2018, anumawa efek positif ke inflasi di Jawa Barat, dina awal tahun 2018. Dan ini akan dilaksanakan serentak di seluruh subjibre di Jawa Barat. Nah ini tujuannya secara serentak adalah yang pertama membantu pemenuhan kebutuhan harga pokok masyarakat, khususnya beras dengan harga terjangkot, terutama bagi masyarakat pendapatan rendah. Sejuruh Ningkitu, Kepala Perumbulog Divisi Regional Jawa Barat, Ahmad Ma'amun, Mieceskin, kiwari stok BAS di Jawa Barat ngahontal 250 ribu ton. Kukituna aman til nyumponan kabutuh masyarakat, tepika genep belas bulan nubah kal datang. Eta BAS teh gesumebar di opat 25 gudang Perumbulog Divisi Regional Jawa Barat, kalauan komposisi 75 ribu ton impor, serta 75 ribu ton lokal. Pihak Bulog Oge Bogastok BAS Premium kalauan kualitas Anului HD, menangka cadangan kerebantuan pangan anco-kenen masyarakat Anubutu. Khususnya Jawa Barat, itu hampir 50-50, di mana sekitar 75 ribu untuk LN-nya, kemudian ada 75 ribu lagi untuk DNI yang tahun 2018, tetapi ada juga beras komersilnya. Artinya beras sekarang bulog itu tidak hanya menjual beras yang medium saja, ada yang premium, 12 ribu. Nah gitu, jadi kualitasnya lebih baik, di mana saat ini juga kerjasama dengan Kota Madiak, itu juga ada cadangan beras premium untuk bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ayena harga ecaran tertinggi atau HET BAS Medium di Jawa, nitis 8.451 kilo. Hari harga BAS Premium 12.800 saban kilona. Budi Hartati, Bandung TV. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat,